Aura pedang tak menyenangkan di seluruh kotak pedang itu seperti lautan yang mendidih. Air laut terus mendidih dan begelombang. Pendekatan kedua leluhur tampaknya telah merangsang pedang yang tidak menyenangkan itu. Pedang tak menyenangkan itu melolong seolah mencoba melepaskan diri dari sesuatu. Namun, Hao Tian terlalu cemas pada akhirnya, dia khawatir Antian akan menaklukkan pedang jahat dan menghadapinya, jadi dia menjaga Leng Sinru terlebih dahulu dan bergegas menuju Antian. Dia ingin menyingkirkan Antian, karena dia tahu bahwa Su Yun juga telah memasuki sarung pedang, dan dia ingin mempertahankan sebagian kekuatannya untuk menghadapi Su Yun, yang mungkin akan mengambil tindakan. Tentu saja, dia tidak perlu mempertahankan terlalu banyak kekuatannya, selama dia mendapatkan pedang jahat, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi Su Yun. Namun, Hao Tian tidak mengetahui bahwa Antian, yang telah ditelan oleh aura pedang yang tidak menyenangkan, belum menundukkan pedang yang tidak menyenangkan tersebut. Dia masih bertarung melawan pedang yang tidak menyenangkan. Ketika dia menyadari bahwa putrinya telah dibunuh oleh Hao Tian, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Aura ganas yang mengelilinginya terguncang. Rambutnya berdiri tegak, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa perang, tetapi amarahnya membubung tinggi ke langit. Aku ingin kamu mati. Dia mengeluarkan raungan yang melengking dan menyerah bertarung melawan pedang jahat. Sebaliknya, dia langsung menyerang Hao Tian. Kamu sudah menghabiskan banyak energi untuk melawan pedang jahat. Apa yang harus kamu lakukan untuk melawanku? Hao Tian mendengus. Namun, dia juga menyesal membunuh Leng Xin Ru dengan terburu-buru. Sebenarnya dia harus membunuh Leng Xin Ru. Leng Xin Ru adalah nenek moyang palsu, dan dia memiliki banyak harta dari langit gelap. Jika dia tidak mati, Hao Tian akan menangani mereka berdua. Sudah sangat berat bagi Hao Tian untuk menghadapi langit gelap. Jika Leng Xin Ru ikut serta, Hao Tian tentu saja tidak akan memiliki waktu yang mudah. Oleh karena itu, Hao Tian harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan langit gelap. Namun, Hao Tian sama sekali tidak takut pada langit gelap. Kedua nenek moyang itu bertarung di depan pedang. Su Yun berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertarungan harimau. Tidak peduli betapa kacaunya pertempuran itu, dia tetap tidak bergerak seperti gunung, membiarkan mereka berdua bertarung dan membunuh satu sama lain. Pada saat itu, fluktuasi spasial muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Kenapa kamu memancing mereka ke sini? Suara lemah itu milik Ling King Yu. Pada saat itu, dia berada di ambang pingsan. Wajahnya tanpa darah, dan napasnya cepat. Su Yun sepertinya sudah menunggunya. Ketika dia muncul, dia akan menangkapnya dan tidak membiarkannya melarikan diri. Su Yun, dia mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan mata tak bernyawa. Namun, Su Yun mempererat cengkramannya. Kamu tidak perlu membuang tenaga lagi untuk menyegel pedang yang tidak menyenangkan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu sendiri. Karena pedang yang tidak menyenangkan tidak lagi dapat dikendalikan oleh roh pedang, maka lepaskan dia. Biarkan ia berkembang di tengah pembantaian. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu ingin menghancurkan segudang dunia? Ling King Yu bertanya dengan suara bergetar. Dia tahu bahwa hau Tian dan langit gelap dibujuk ke sini oleh Su Yun. Jika kedua leluhur bertarung di depan pedang tak menyenangkan yang hendak menembus segel, niscaya hal itu akan mempercepat kemunculan pedang tak menyenangkan itu. Akibatnya, akhir dunia akan tiba. Kenapa Su Yun melakukan itu? Mungkinkah dia ingin melindungi Ling King Yu, dan bersedia menghancurkan dunia segudang? Tapi Su Yun tidak bereaksi apapun, dia menatap tajam ke arah Ling King Yu, seolah tidak ada apapun di matanya. Selama aku bisa membiarkanmu hidup, bahkan jika aku harus menghancurkan dunia segudang, apa peduliku? Dia berkata dengan suara serak. Kalimat yang tampak manis dan manis ini seperti pisau tajam, membelah hatinya sepenuhnya. Ling King Yu gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ke dalam pelukan Su Yun, gemetar semakin hebat. Air mata mengalir di wajahnya seperti mutiara pecah. Kamu adalah orang berdosa di dunia segudang, tahukah kamu? Anda adalah orang berdosa, dia berteriak. Pedang Ominous tidak bisa lagi dikendalikan, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Bahkan jika aku acuh tak acuh, pedang Ominous akan tetap menghancurkan dunia. Aku hanya melepaskannya terlebih dahulu. Tetapi jika ini terus berlanjut, setelah pedang Ominous menghancurkan dunia, pedang itu tidak akan bisa disegel. Ia akan terus menduduki dunia segudang, dan pada saat itu, tidak ada yang bisa bertahan, dan dunia segudang akan mencapai akhir yang kekal, dan tidak ada lagi makhluk hidup yang akan muncul. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang menyegel pedang tak menyenangkan itu? Su Yun menatap Ling King Yu dengan serius, dan bertanya tanpa berkedip. Ling King Yu tidak berani menatap langsung ke matanya yang menyala-nyala, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, akulah yang menyegelnya. Kalau begitu tebakanku tidak salah, tubuh utama pedang Ominous dan kamu sebenarnya bukan satu kesatuan, kamu mewakili kehendak pedang Ominous, tapi kemauanmu dan tubuh utama pedang Ominous sebenarnya terpisah, yang utama tubuhmu mempunyai kekuatan, dan itu abadi. Tapi kekuatanmu, diambil dari kekuatan yang bocor dari pedang yang tidak menyenangkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, untuk menekan pedang yang tidak menyenangkan, kamu terus-menerus menggunakan kekuatanmu sendiri, sampai-sampai kamu tidak lagi bisa mengendalikan tubuh utama. Aku tahu rencanamu, meskipun roh pedang tidak mampu sepenuhnya menekan tubuh utama pedang Ominous, tapi di dunia ini, satu-satunya yang bisa menghancurkan tubuh utama tubuh pedang Ominous. King Yu, aku mengerti kamu, untuk melindungiku, pada akhirnya, kamu pasti akan binasa bersama dengan pedang Ominous. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh, suaranya sangat serak. Aku seharusnya tidak dilahirkan di dunia ini. Ling King Yu menghela nafas. Aku tidak peduli tentang itu, karena kamu sudah berdiri di depanku. Aku akan melindungimu, pedang yang tidak menyenangkan tidak lagi di bawah kendalimu. Kamu tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, karena itu masalahnya, lalu mengapa tidak melepaskannya, dan membersihkan dunia ini, bahkan jika dunia ini hancur, aku tidak akan ragu, selama kamu baik-baik saja. Suara Su Yun tegas. Melihat sepasang mata yang penuh tekat, Ling King Yu tahu bahwa tidak ada gunanya, dia mengatakan apa-apa lagi. Namun, membantai semua makhluk hidup di dunia segudang bukanlah hal yang diinginkan Ling King Yu, jika tidak, dia tidak akan menyegel pedang yang tidak menyenangkan itu, dan telah menekannya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, ada cara untuk menghentikan pedang tidak menyenangkan menghancurkan dunia. Dia berkata, metode apa? Su Yun sedikit mengernyit. Ling King Yu berbalik dan melihat ke tubuh pedang raksasa yang tidak menyenangkan itu, permukaan tubuhnya tampak seperti lapisan penutup, tetapi penutupnya telah hancur, memperlihatkan tubuh pedang sebenarnya di dalamnya. Tubuh pedang-pedang yang tidak menyenangkan itu seperti lapisan kaca abu-abu, dipenuhi dengan ki jahat, itu sangat menakutkan, bahkan hanya dengan melihatnya saja akan membuat rambut seseorang berdiri, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Aku adalah kehendak pedang yang tidak menyenangkan, tapi aku tidak dikendalikan olehnya. Pada akhirnya, itu karena tubuhnya mengandung terlalu banyak energi, dan semua energi ini terakumulasi dari kehancuran terakhir dunia, dan aku adalah tidak dapat menghilangkan energi ini. Setelah jangka waktu yang lama, wasiat lain lahir di tubuh pedang yang tidak menyenangkan, dan wasiat ini terbentuk dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang dibunuh oleh pedang yang tidak menyenangkan. Jika Anda dapat menghancurkan wasiat ini, dan menyerap kekuatan di dalam pedang ominous, kemudian, kamu dapat mengalahkan pedang ominous, dan sepenuhnya mengendalikan pedang ominous. Hanya saja melakukan hal ini terlalu sulit, kemauan itu sepenuhnya terbentuk dari kehancuran, dan sekuat ayah Tuhan, hampir menggantikanku. Ling Qingyu berkata dengan cemas. Surat wasiat yang lain Surat wasiat ini biasanya tertidur lelap, dan tidak akan mudah terbangun, tapi ketika ia tertidur, ia akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi, dan ini juga merupakan alasan mengapa aku tidak mampu menekan pedang yang tidak menyenangkan. Ia hanya akan terbangun ketika ada adalah kekuatan yang sangat besar di dekatnya, dan begitu ia terbangun, ia akan menyerang segelnya. Bagaimana aku bisa mengalahkan keinginan ini? Su Yun bertanya dengan cemas. Masuk saja pedang yang tidak menyenangkan. Masukkan pedang yang tidak menyenangkan. Su Yun terkejut. Ling Qingyu menunjuk ke sebuah permata di tengah-tengah tubuh pedang yang tidak menyenangkan, dan berkata perlahan, itu adalah mata pedang. Melalui mata, Anda bisa memasuki tubuh pedang, dan memasuki dunia pedang yang tidak menyenangkan. Di dunia itu, semua kehidupan sebelum dunia dihancurkan dikuburkan, hanya saja, bagian dalam pedang yang tidak menyenangkan, sangat sulit bahkan untuk alam primogenitor. Karena kamu mengatakannya seperti itu, maka ada kemungkinannya, kan? Su Yun tertawa. Ling Qingyu menatapnya, matanya berbinar, dan kemudian berkata, Su Yun, tahukah kamu bagaimana pedang yang tidak menyenangkan itu lahir? Mendengar kata-kata serius Ling Qingyu, Su Yun curiga, saya tidak tahu. Sebenarnya, aku pun tidak tahu. Kamu juga tidak tahu, Su Yun terkejut. Ling Qingyu adalah roh pedang dari pedang yang tidak menyenangkan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Tapi saat itu, kalimat Ling Qingyu berikutnya menyebabkan Su Yun tercengang. Karena bagian utama dari pedang ominous terbentuk setelah kematian dewa pencipta yang menciptakan segudang dunia. Dia berkata perlahan, saya adalah roh pedang-pedang yang tidak menyenangkan, dan saya menyimpan kenangan ini, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana dewa pencipta dilahirkan. Mungkin, dia adalah asal mula takdir. Su Yun terdiam. Su Yun, aku tidak rela dunia segudang dihancurkan di tangan pedang yang tidak menyenangkan, dan aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu, aku akan membantumu memasuki pedang yang tidak menyenangkan. Tapi saat ini, pedang itu mata tertutup, dan kamu tidak bisa masuk. Jika kamu ingin menghentikan semua ini, kamu harus memasukkan pedang ominous, menghapus keinginan itu, dan benar-benar mengendalikan pedang ominous, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika kamu membiarkan pedang ominous melanjutkan untuk menghancurkan segudang dunia. Pedang yang tidak menyenangkan akan sekali lagi menyerap kekuatan dunia segudang, bahkan jika Anda mengandalkan sarung pedang untuk melarikan diri, untuk menyegel pedang yang tidak menyenangkan lagi, saya khawatir itu akan sangat sulit, yang tidak menyenangkan ki yang tidak menyenangkan dari pedang tidak cocok untuk ditinggali manusia, dan di dunia segudang, tidak akan ada lagi tempat bagi kita untuk tinggal. Rencanaku adalah menggunakan sarung pedang sebagai pembatas, pedang ki dari pedang yang tidak menyenangkan tidak dapat merusak sarung pedang, tapi karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak punya pilihan lain, aku akan mencoba yang terbaik, tapi apa yang aku punya yang dilakukan adalah untuk memastikan keselamatanmu, dan hanya ketika kamu aman, aku akan baik-baik saja, bahkan jika aku tidak menghentikan pedang yang tidak menyenangkan, kamu setidaknya dapat menggunakan sarung pedang untuk membuka dunia, dan hidup tanpa rasa khawatir. Su Yun tertawa. Bodoh, apakah kamu hanya memikirkan orang lain? Saya hanya memikirkan orang-orang yang saya sayangi. Dia tertawa. Dari dulu hingga sekarang, dia selalu seperti ini. Tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri, karena dia selalu memikirkan bagaimana membuat rencana jahat terhadap orang lain, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya, dia bahkan bisa mengorbankan nyawanya tanpa ragu-ragu. Apa yang harus dikatakan tentang orang seperti itu? Dia benar-benar egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Ling Qingyu tertawa, sambil menangis. 1547 Saat Hautian dan Langit Gelap terus bertarung, reaksi pedang ganas itu menjadi semakin intens. Segel di tubuh utama telah dilepas seluruhnya, dan pedang penghancur surga dan pedang kehendak surgawi tidak bisa lagi menekan pedang ganas itu, dan langsung hancur. Semua pedang yang tersegel dalam formasi pedang telah dihancurkan, dan hanya satu pedang yang masih menahan dengan kuat pedang ganas yang akan melepaskan segelnya, dan itu adalah pedang kematian. Pedang yang membawa kemungkinan tak terbatas pada Su Yun masih menekan pedang ganas itu dengan kekuatannya sendiri, tapi arus yang tidak bisa ditahannya sendiri. Tubuh pedangnya yang hitam pekat berayun dengan liar, retakan di atasnya seperti jaring laba-laba, dan bisa runtuh kapan saja. Langit Gelap dan Hautian yang masih bertarung sengit akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Mereka berhenti, memandangi pedang ganas itu, dan menyadari bahwa ki pedang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sudah sangat berat bagi mereka untuk tetap di sini. Apa yang sedang terjadi? Pedang ini sepertinya berbeda dari yang kita bayangkan. Hautian berkata dengan suara rendah, Tuhan Langit Gelap, menurutku kita harus berhenti sekarang, dan taklukkan pedang ganas ini dulu, bagaimana menurutmu? Kamu ingin bergandengan tangan denganku sekarang? Langit Gelap mengertakkan gigi, Leng Sinru dibunuh oleh Hautian, bagaimana dia bisa rela? Tapi dia tidak dalam kondisi yang baik, lupakan menundukkan pedang ganas itu, bahkan menghapus Hautian pun sulit. Pada titik ini, dia hanya bisa menjatuhkan pedang ganas itu terlebih dahulu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan pedang ganas itu, dia mungkin bisa memasuki alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, menghidupkan kembali Leng Sinru seharusnya tidak terlalu sulit. Memikirkan hal itu, Langit Gelap berteriak, saya akan mempercayai Anda untuk saat ini, mari bekerja sama dan menghapusnya. Langit Gelap bukanlah seorang idiot, dia memahami situasi saat ini, dan tahu bahwa semua ini hanyalah rencana Suyun, jika bukan karena Suyun, bagaimana mereka bisa memasuki sarung pedang dengan begitu mudah. Suyun telah mengikuti mereka sepanjang waktu, dan mereka juga merasa ada yang tidak beres, setidaknya mereka percaya Suyun tidak akan menyerah begitu saja. Baiklah. Keduanya berbicara, dan mengaktifkan kekuatan leluhur mereka bersama-sama. Dengan keduanya bekerja sama, tidak peduli seberapa kuat Suyun, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Jika mereka ingin pergi, Suyun tidak akan bisa menghentikan mereka. Tapi saat ini, Suyun tiba-tiba terbang. Suyun, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur, meskipun kondisi kita tidak baik saat ini, jika kita bekerja sama, kamu tetap tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jadi, sebaiknya kamu tetap di tempatmu sekarang dan jangan bergerak. Ini bagus untuk kita berdua. Hao Tian dan Langit Gelap sudah lama merasakan kemunculan Suyun, tapi dengan pedang tak menyenangkan di depan mereka, bagaimana mereka bisa meninggalkannya. Segera, Hao Tian berbicara dan mengancam Suyun. Namun, Suyun bersikap seolah dia tidak mendengar kata-kata Hao Tian. Dia memandang mereka berdua dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Jika aku melahap kekuatan keduanya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Aku akan memiliki peluang menang lebih tinggi jika aku memasuki pedang ominous. Memang, Ling King Ying mengangguk. Mendengar itu, Suyun tidak ragu lagi, niat membunuhnya tiba-tiba meningkat, dan dia bergegas maju. Dia meraih udara, dan pedang kematian yang masih bertarung melawan pedang ganas itu tiba-tiba terbang ke arah tangan Suyun dengan suara, So. Meskipun tubuh pedang yang tertutup retakan terlihat sangat lemah, seolah-olah akan hancur dengan sentuhan ringan, namun perasaan yang diberikan pedang pada hautian dan langit gelap benar-benar berbeda. Saat pedang itu menyentuh telapak tangan Suyun, seolah-olah seluruh pedang itu hidup kembali. Suyun telah memberinya kehidupan, dan ia terlahir kembali untuk Suyun. Setelah bertahun-tahun, pedang kematian kembali ke tangannya. Tubuh pedang itu retak, tapi bergetar tanpa henti, niat pedang yang kuat dilepaskan dari pedang kematian. Suyun mengangkat pedangnya, tangannya yang lain memegang mulut pedang, dia menggunakan sedikit kekuatan, membiarkan pedang itu merobek telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir keluar, mengikuti tubuh pedang dan membuat seluruh pedang menjadi merah, kata, kematian, sepenuhnya dicairkan oleh darah. Melihat pemandangan ini, tak terhindarkan orang-orang diliputi keterkejutan. Langit gelap mengerutkan kening, tindakan Suyun dengan jelas memberitahu mereka berdua rencananya, tapi apa yang dikatakan hautian sebelumnya hanyalah ancaman, mereka berdua tidak ingin bertarung dengan Suyun. Lagipula, tempat ini terlalu berbahaya. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari sehari, intensitas ki yang ganas akan meningkat hingga nenek moyang pun tidak akan mampu menahannya, dan pasti akan mampu menelan hautian dan langit gelap. Suyun, kamu benar-benar berani melawan kami. Wajah hautian sedikit jelek, sebenarnya Suyun telah mengikuti mereka sepanjang jalan ke sini, dia sedikit ragu-ragu, khawatir Suyun akan menimbulkan masalah, tapi dia bahkan telah menyerahkan pedang ganas itu, jika dia tidak pergi dan ambillah, langit gelap akan mengambil inisiatif, dan dia tidak akan punya kesempatan. Jadi, meski dia tahu Suyun akan menimbulkan masalah, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Untungnya, mereka berdua sempat merasa was-was sebelumnya, dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika keduanya bergandengan tangan, tidak akan terlalu sulit menghadapi Suyun. Enyahlah, langit gelap juga berteriak. Tapi, mereka berdua masih tidak bisa menghentikan Suyun, sebaliknya, dia langsung terbang ke arah mereka berdua dengan pedang kematian, tanpa ragu-ragu, yang tersisa hanyalah niat membunuhnya, dan aura amat buruk di sekelilingnya terpantul masing-masing. Lainnya, Bajingan. Langit gelap benar-benar marah, dia berteriak, dan meraih ke arah Suyun dengan telapak tangannya. Telapak tangannya menjadi berukuran 30 ribu zang, seolah-olah bisa memetik langit, dan menamparkan ke arah Suyun. Aura ganas yang melolong menyapu telapak tangannya. Suyun tidak panik, memegang pedang kematian, dia menusukkannya ke arah telapak tangan raksasa, satu orang dan satu pedang seperti naga yang menembus langit, menembus telapak tangan raksasa itu. Kekuatan pedang itu sangat menakutkan, mengandung kekuatan yang mirip dengan Ki yang ganas, tetapi berbeda dari Ki yang ganas, pedang itu seperti Ki kematian. Mungkinkah itu adalah pedang kematian? Hati langit gelap bergetar. Suyun memegang pedang kematian itu erat-erat, dan bergegas menuju langit gelap. Ling Qingyu juga memberitahunya tentang asal-usul pedang kematian. Pedang kematian bukanlah pedang yang terkenal, dan sebelum memasuki sarung pedang tanpa batas, itu hanyalah pedang biasa-biasa saja, begitu biasa-biasa saja sehingga tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya, atau siapa yang menggunakannya. Namun, setelah pedang dimasukkan ke dalam sarung pedang, pedang itu menjadi inti dari formasi pedang, dengan panik menyerap Ki kehancuran dan kematian dari Ki yang ganas. Setelah pedang ganas itu menghancurkan dunia, ia menyerap kebencian dan kemarahan dalam jumlah yang tidak diketahui, dan Ki yang terkandung di dalam kebencian dan kemarahan itu sepenuhnya dilahap oleh pedang kematian, menyebabkan pedang ganas itu hanya memiliki Ki ganas yang tersisa. Di bawah nutrisi pedang yang ganas, pedang kematian tumbuh menjadi pedang ilahi yang luar biasa, bahkan pedang penghancur surga dan pedang kehendak surgawi dihancurkan, dan hanya pedang itu yang masih pantang menyerah. Menggunakannya untuk menghadapi langit gelap tentu saja tidak sulit. Pedang Ki Suyun sangat tajam, niat membunuhnya meletus, pedang hitam dan merah itu menebas dengan kejam ke arah langit gelap. Teknik mengikat hebat. Dark Sky mengepalkan tangannya dan berteriak. Gelombang Ki berubah menjadi tali yang melilit Suyun, menyebabkan tubuhnya langsung melambat. Hao Tian mengerti. Hao Tian berteriak, dia membungkukkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menyerang ke depan, menyebabkan kekosongan bergetar, dia seperti gunung, kekuatannya luar biasa. Ledakan. Suyun dikirim terbang oleh Hao Tian, dan jatuh ke dalam Fierski yang padat, tetapi pada saat ini, Suyun tampaknya sepenuhnya kebal terhadap Fierski, bahkan jika Fierski melilit tubuhnya, dia tidak takut, dan sebaliknya, Fierski benar-benar melahap ikatan langit gelap. Mata Suyun merah padam, dia mengangkat pedangnya dan terbang ke depan, pedang Ki yang tajam memiliki perasaan merobek seluruh dunia sarung pedang, dan niat pedang dari pedang raksasa yang ganas itu juga ditarik kembali. Sangat kuat, saya telah meremehkannya, kata langit gelap. Dia telah sepenuhnya memahami isi tablet batu, dan budidayanya telah meningkat pesat. Kekuatannya saat ini seharusnya sama dengan milikku. Hao Tian berkata dengan lembut. Kalau hanya itu, masih jauh dari cukup, kan? Kata langit gelap, dia melambaikan tangannya, dan samsara muncul di depannya, menghalangi pedang kematian Suyun. Dengan membalikkan telapak tangannya, samsara meledak, dan kekuatan penghancur menyebar ke segala arah. Dia meraih kekosongan itu, dan mengeluarkan pedang void raksasa, dan menyerang ke arah Suyun. Pedang void dan pedang kematian berbenturan sengit, dan keduanya terguncang oleh kekuatan menakjubkan dan menakutkan satu sama lain. Lihat aku menghancurkanmu. Hao Tian tertawa sinis, dia melompat ke udara, mengeluarkan patung raksasa, dan melemparkannya ke udara. Patung itu terbang ke udara dan menghilang, dan tiba-tiba, petir mengerikan melintas di dunia pedang sit yang redup, dan setelah petir itu, patung dewa raksasa muncul di belakang Suyun. Patung dewa itu memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan keenam lengannya menyerang ke arah Suyun, tapi saat keenam lengan itu hendak mengenai Suyun, mereka berhenti. Sebelum tinju itu tiba, serangan itu sudah mendarat di tubuh Suyun. Jiwanya terguncang. Suyun, yang masih bertarung dengan langit gelap, sedikit gemetar, dia mengerutkan kening, tapi tidak mundur, dia juga tidak peduli dengan Hao Tian, dan terus bertarung dengan langit gelap. Menarik. Hao Tian tertawa, Suyun sebenarnya berani mengabaikannya, baginya, itu adalah penghinaan besar. Tetapi, saat Hao Tian hendak melancarkan serangan lagi, patung dewa raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi pasir, dan sepenuhnya ditelan oleh Ki Jahat, dan menghilang tanpa jejak. Melihat itu, Hao Tian terkejut. Bagaimana mungkin, meskipun Ki Jahat dapat merusak segalanya, untuk menghapus patungku ini sepenuhnya dalam sekejap, itu mustahil. Tidak ada yang mustahil tentang hal itu, dihadapan kekuatan sebenarnya dari pedang jahat, kekerasan benda ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kapas. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Hao Tian. Jantung Hao Tian melonjak, dia segera melihat ke samping, dan pada saat yang sama, dia mundur, hanya untuk melihat seorang wanita muda berdiri di sampingnya. Siapa kamu? Dia bertanya dengan kaget. Akulah eksistensi yang ingin kamu rebut. Ling Qingyu berkata dengan acuh tak acuh. Pedang jahat. Itu adalah roh pedang dari pedang jahat. Roh pedang. Hao Tian kaget, lalu tertawa dingin, he he, sepertinya kamu sudah terprovokasi oleh kami, karena kamu sudah muncul, maka mudah saja, tunggu aku menundukkanmu, lalu aku bisa menundukkan pedang jahat, dan memerintah atas 10 ribu dunia. Matanya dipenuhi dengan fanatisme dan kedengkian, penampilan Ling Qingyu membuatnya sangat bahagia. Namun di mata Ling Qingyu, itu hanya lelucon. Alasan mengapa orang mati adalah karena keinginannya sendiri. Dia menatap Hao Tian, matanya perlahan menjadi dingin, apakah kamu masih tidak memahami situasimu saat ini? Pedang jahat, tidak mungkin bagimu untuk menundukkannya. 1548. Bisa atau tidaknya aku menundukkannya, bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Saya melihat ki anda lemah, dan anda terlihat seperti akan jatuh, saya khawatir kondisi anda tidak baik, bukan? Sempurna untuk saya. Hao Tian tertawa sinis, dia menyerap pada Suyun dan langit gelap, dan langsung menuju Ling Qingyu. Dia berpikir bahwa kelemahan Ling Qingyu saat ini sepenuhnya karena kelelahan yang disebabkan oleh langit gelap ketika dia menundukkan pedang jahat itu, tetapi dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Ling Qingyu seperti itu adalah karena dia telah menahan pedang jahat itu selama ini. Beberapa tahun terakhir, Ling Qingyu adalah roh pedang dari pedang jahat, dan hanya mengandalkan leluhur bukanlah tandingannya. Bahkan jika dia berada dalam kondisi yang buruk, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Ling Qingyu. Ketika seorang ahli bergerak, itu akan terlihat jelas. Ling Qingyu dengan santai melambaikan tangannya, dan gelombang Ivel Qi yang menakjubkan berubah menjadi gelombang yang menyerang ke arah Hao Tian. Hao Tian terkejut, dia dengan cemas menghentikan serangannya dan menyambarnya ke samping. Kecepatannya sangat cepat, tetapi menghadapi ombak, dia merasa tidak berdaya, dan sebenarnya menjadi lebih lambat. Qi jahat menyapu lengannya, dan dia menyadari bahwa ki leluhurnya tidak mampu bertahan melawan Qi jahat, dan setelah bersentuhan, itu seperti gajah dewa sebelumnya, langsung berubah menjadi abu, tanpa jejak. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa luka di lengannya dipenuhi dengan ki jahat, dan ki jahat di udara sepertinya tertarik pada luka itu, melonjak ke dalam dengan gila-gilaan. Kotoran. Hao Tian terkejut, dia dengan cemas menggunakan ki leluhurnya untuk menyembuhkan lengannya, tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa ketika ki leluhurnya melonjak, kecepatan penyembuhan lukanya jauh lebih lambat dari biasanya. Berengsek, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Qingyu. Saat ini, wajah Ling Qingyu sangat pucat, dan kondisinya sangat buruk. Setelah melepaskan gerakan itu, dia mulai terengah-engah. Hao Tian bukanlah seorang idiot, melihat kondisinya, dia dengan cepat berpikir, dan wajahnya yang berubah karena kemarahan sekali lagi menunjukkan senyuman santai. Sepertinya kondisimu memang sangat buruk. Meskipun kamu adalah roh pedang dan bisa mengendalikan kekuatan pedang jahat, tapi kamu seharusnya tidak bisa mengendalikan terlalu banyak kekuatan, jika tidak aku akan mati di sini. Hao Tian tidak memberi Ling Qingyu kesempatan untuk mengatur nafas, dia maju selangkah dan menyerang lagi. Ling Qingyu mengatupkan giginya dan menyerang. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh melompat dan langsung berdiri di depan Hao Tian. Pedang tajam langsung menebas. Pada saat itu, aura destruktif turun dari langit dan menyelimuti Hao Tian sepenuhnya. Hao Tian merasakan hawa dingin di hatinya saat dia menatap orang di depannya dengan mata melebar. Su Yun Po Chi Pedang hampa langit gelap langsung menusuk punggung Su Yun, tapi Su Yun tidak peduli, seolah-olah dia tidak tahu apa itu rasa sakit, matanya hampir terbelah, pupil matanya merah darah, dan pedang kematian menghantam keras ke arah Su Yun. Hao Tian Po Chi Pedang tajam itu langsung memotong bahu Hao Tian, menyebabkan darah muncrat dan ki tersebar kemana-mana. Kinirwana di pedang kematian bagaikan semut yang tak terhitung jumlahnya, menggerogoti lengan Hao Tian dengan ganas. Ah! Hao Tian berteriak dengan sedih. Tanpa menunggu dia bereaksi, Ling Qingyu melompat dari belakang, telapak tangan yang dipenuhi dengan Ivel Qi yang padat menghantam tubuh Hao Tian. Untuk melindungi Ling Qingyu, Su Yun sebenarnya mengabaikan serangan langit gelap dan bergegas maju. Ketika ki jahat memasuki tubuh Hao Tian, seolah-olah tubuhnya dipotong oleh pisau tajam, itu sangat tak tertahankan. Dia berguling-guling di udara kesakitan dan berteriak dengan sedih, itu sangat tak tertahankan. Tidak lama kemudian, kulitnya terbelah, dan Ivel Qi dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia akhirnya berhenti, tapi serangan Ling Qingyu hampir berakibat fatal baginya. Jika itu adalah sudut primogenitor lainnya, serangan itu akan berakibat fatal. Namun, Hao Tian tidak hanya tidak mati, tetapi dunia kecil di tubuhnya juga tidak hancur. Namun, hal itu pasti terkena dampaknya. Peradaban di dunia kecilnya mungkin telah menurun dengan cepat. Bahkan jika dia pulih, budidayanya akan sangat berkurang. Berengsek, aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan hari ini, tunggu saja. Hao Tian tahu bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, bahkan jika dia mendapatkan pedang jahat, dia tidak akan bisa bertahan, jadi dia segera berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi bagaimana Su Yun dan Ling Qingyu bisa membiarkannya pergi? Ling Qingyu mengatupkan giginya, berkeringat banyak, dia melambaikan tangan rampingnya dengan sekuat tenaga, menyebabkan Ki jahat di depan Hao Tian segera menyapu ke arahnya. Sebelum dia bisa terbang jauh, dia dihadang oleh Ivel Qi yang menakutkan. Su Yun mengangkat pedang kematian dan bergegas maju, melepaskan semua kekuatan leluhur yang menakutkan menuju Hao Tian. Pada saat itu, dia ingin bertarung langsung dengan Hao Tian. Pedang kematian telah menyerap Ki jahat di alam jahat, dan pada saat itu, Su Yun berpikir bahwa dia hanyalah pedang jahat, namun dari kinerja pedang kematian hari ini, dia salah besar. Bukan hanya dia, banyak orang di alam jahat yang salah, dia adalah pedang dengan potensi tak terbatas, pedang maha kuasa. Dan hari ini, Su Yun akhirnya mampu melepaskan kekuatan penuh pedangnya. Bajingan, jika kamu ingin aku mati, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Hao Tian tidak punya tempat untuk mundur, dia meraung dan langsung menghancurkan dunia kecil di tubuhnya, menggunakan kekuatan leluhur yang tak terbatas untuk melawan Su Yun secara langsung. Langit gelap ingin mengejar Su Yun, namun dihentikan oleh Ling Qingyu, kekuatan kejam dan menakutkan segera melonjak di antara mereka berdua. Pada saat ini, itu adalah pertarungan antara leluhur terkuat. Pedang kematian membawa kekuatan pemusnahan nirwana, seperti naga penghancur yang mengaum, ia melesat ke depan, dan kekuatan Hao Tian telah terbentuk, bola abu-abu raksasa muncul di depannya, bola abu-abu itu terus mengembang, seolah ingin untuk menghilangkan semua ki jahat di sekitarnya, tetapi di dalamnya terjadi kekacauan, itu sangat menakutkan. Pada saat itu, Hao Tian tidak mempedulikan hal lain, daging di tubuhnya terkoyak, darah mengalir dari matanya, ekspresinya menyeramkan dan menakutkan, melihat naga penghancur ilahi yang bergegas ke arahnya, dia meraung, dan mendorong Primal Chaos Ball yang menakutkan itu ke depan. Dong! Primal Chaos Ball dan Divine Dragon of Destruction berbenturan, kekuatan yang melonjak seperti bunga teratai yang mekar, langit gelap yang masih menemui jalan buntu segera mundur, sementara Ling King Yu juga berbalik dan menghilang. Kekuatan dan ki jahat bercampur menjadi satu, mengeluarkan suara mendesis yang aneh, kekuatan itu terlalu menakutkan, langsung menyebar ke seluruh dunia selubung pedang, Su Yun dan Hao Tian dibaptis oleh kekuatan itu, bahkan langit gelap tidak dapat melarikan diri. Serangan yang sangat mengerikan. Dark Sky mau tidak mau mundur, matanya menatap kedua sosok di tengah ledakan. Hao Tian benar-benar lumpuh, dia telah menerima serangan Ling King Yu, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, alasan mengapa dia mampu melepaskan teknik mengerikan seperti itu adalah karena dia telah menghancurkan dunia kecil di tubuhnya, dan Su Yun adalah itu juga tidak mudah, tapi dia berdiri di tengah kehancuran, memegang pedang kematian, membiarkan kekuatan penghancur memotong tubuhnya seperti pedang, seolah-olah dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Orang ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu menakutkan? Jantung langit gelap berdebar kencang. Retakan juga muncul di tubuh Su Yun, bagaimanapun juga dia adalah leluhur, menghadapi serangan terakhir Hao Tian, dia tidak bisa sepenuhnya kebal, tapi dia tidak mundur, sebaliknya, dia terus maju, memegang pedang kematian, dia terus bergegas. Menuju Hao Tian. Kotoran. Melihat itu, wajah langit gelap berubah, dia segera berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke arah Su Yun, berniat menghentikannya, tapi saat dia bergerak, Evil Ki yang padat sekali lagi berubah menjadi gelombang besar, menamparnya. Ling King Yu mulai bergerak lagi. Langit gelap terpaksa mundur, dia mendongak, hanya untuk melihat pedang Su Yun menusuk dada Hao Tian, pedang aneh itu seperti pipa, langsung menyerap esensi dan jiwa tubuh Hao Tian, menyuntikannya ke tubuh Su Yun. Dalam sekejap mata, tubuh Hao Tian menjadi sekantong kulit, dan dimakan oleh Evil Ki, sementara Su Yun sepenuhnya merebut kekuatan Hao Tian. Mungkinkah orang ini memikat saya dan Hao Tian ke sini untuk mencuri kekuatan kami? Dan wanita itu? Siapa dia? Mengapa dia bisa mengendalikan Evil Ki? Langit gelap kemudian tiba-tiba menyadari, semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Su Yun, menggunakan pedang jahat untuk membuat dia dan Hao Tian bertarung sampai mati, dan kemudian bekerja sama dengan wanita aneh itu untuk mendapatkan keuntungan. Sangat menakutkan, hanya saja, kapan wanita ini memasuki sarung pedang. Fiuh! Su Yun menelan Hao Tian, dan menghembuskan napas dengan keras, matanya menjadi lebih merah, tatapannya beralih, dan mendarat di langit gelap. Tidak mungkin untuk menang. Langit gelap mengertakkan giginya, dan dengan telapak tangan, dia menghancurkan kekosongan dari sarung pedang, dan bergegas keluar, tetapi pada saat hidup dan mati, sesosok tubuh menghalangi di depannya. Enyahlah! Langit gelap meraung, dan menebas ke depan, sosok itu juga mengulurkan telapak tangannya, keduanya bentrok, langit gelap terpaksa mundur beberapa langkah, sementara sosok itu bergoyang, jelas menderita kerugian besar. Bajingan! Suara gram Su Yun datang dari belakang. Dark Sky dengan cemas berbalik, dan buru-buru menyambut Su Yun, tapi Dead Sword yang menakutkan memimpin, dan langsung menembus bahunya. Jangan berpikir kamu akan mendapatkan semuanya dengan mudah. Langit gelap baru saja menyaksikan kekuatan pedang, dan segera mengangkat tangannya, terbungkus dalam kekuatan leluhur, dan menyerang ke arah lengan Su Yun. Yang paling! Lengan Su Yun yang memegang pedang terpotong, dan darah berceceran di mana-mana. Dark Sky mengambil kesempatan untuk menghindari Dead Sword, dan menusuknya kembali. Su Yun segera mundur. Langit gelap tidak berani maju ke depan, malah mundur, sambil memegang pedangnya, dia menatap Su Yun dan Ling King Yu dengan hati-hati. King Yu, apa kamu baik-baik saja? Su Yun masih tidak merasakan sakit apapun, dan malah menatap Ling King Yu dengan cemas. Saya baik-baik saja. Ling King Yu melihat keadaan Su Yun saat ini, dan menunjukkan ekspresi khawatir, dan berkata, ayo bekerja sama dan kalahkan dia. Tidak dibutuhkan. Su Yun mengaktifkan kekuatan leluhur untuk menyembuhkan lengannya, dan tatapannya tertuju pada langit gelap, tapi dia tidak gugup sama sekali. Dark Sky menangkap tatapan Su Yun, dan mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Saat itu, dia menyadari bahwa pedang kematian di tangannya bergetar, dan itu menjadi semakin kuat, seolah-olah hendak melepaskan diri dari kendalinya. Seni pedang tanpa batas, jantung Dark Sky berdebar kencang, dan baru saat itulah dia ingat. Bahkan setelah mengambil pedang Su Yun, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari kendalinya. Aku adalah aku adalah aku. Pada saat yang sama, sejumlah besar Ki jahat di sekitar langit gelap terkondensasi menjadi banyak pedang yang menakutkan, dan langsung mengarah ke langit gelap. Langit gelap dalam bahaya. 1549 Langit gelap buru-buru menghindar, dan pedang Ki menebas, tapi saat dia menghindar, pedang kematian di tangannya mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dan terbang ke arahnya. Segalanya terjadi terlalu cepat, dan langit gelap bahkan tidak sempat bereaksi. Dadanya dipukul lagi, tapi langit gelap berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Houtian, dan melihat Su Yun menggunakan pedang kematian untuk menelan Houtian, dia tidak berani membiarkan pedang kematian tetap berada di tubuhnya bahkan untuk satu tarikan napas. Waktu setelah terkena pedang, dia segera merapalkan mantra dewa dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri. Su Yun maju selangkah demi selangkah, bayangan pedang-pedang kematian itu seperti seekor harimau yang menerkam ke arahnya, menyebabkan dia merasa tercekik dan tidak berdaya. Setelah bertarung dengan langit gelap, kondisi Ling King Yu turun ke titik terendah. Dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran, jika tidak, setelah dia kehilangan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa lagi menekan tubuh utama pedang tak terkalahkan itu. Kemudian, pedang yang tidak menyenangkan akan segera menembus batasan selubung pedang dan muncul kembali di dunia abadi, lalu mulai menghancurkan dunia. Su Yun mengetahui hal ini, begitu pula Ling King Yu, jadi Ling King Yu berhenti tepat waktu dan menghemat kekuatannya. Setelah bertahun-tahun, Su Yun akhirnya mengerti mengapa Ling King Yu selalu bersembunyi di sarung pedang untuk mengolah atau menyembuhkan. Ternyata dia selalu bertarung melawan pedang yang tidak menyenangkan, tapi Su Yun tetap berada dalam kegelapan begitu lama. Situasi saat ini sangat bermanfaat bagi Su Yun, Su Yun telah melakukan kontak dengan Fierski berkali-kali di masa lalu, dan tubuhnya juga telah terkorosi oleh Fierski, jadi dia kurang lebih memiliki kekebalan naluriah terhadapnya. Di sisi lain, kondisi Antian kurang baik, Kinya lemah, menghadapi Fierski yang menakutkan, dia bingung, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, menambahkan serangan ganas Su Yun, dia bahkan tidak memiliki kemampuan. Untuk melakukan serangan balik, dan hanya bisa bertahan. Po Chi Dua gambar pedang licik menebas perut langit gelap, menyebabkan tubuh langit gelap bergetar, dia dengan eksplosif mundur seratus li, dan hampir dekat dengan pedang yang tidak menyenangkan, wajahnya sangat pucat, matanya terkulai, seolah-olah dia bahkan tidak memilikinya. Kekuatan untuk membuka matanya, menghadapi serangan Su Yun, pertahanannya sudah menjadi masalah serius. Dia ingin melarikan diri, tetapi dengan adanya Ling King Yu, dia tidak memiliki kesempatan, dan Su Yun tidak akan memberinya waktu untuk melarikan diri dari dunia sarung pedang. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya bisa memilih untuk bernegosiasi. Dark Sky mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, Su Yun, berhenti. Aku, aku menyerah. Tidak masalah apakah kamu menyerah atau tidak. Yang penting kamu harus mati. Mata Su Yun merah padam, dia mengangkat pedangnya lagi dan menebas ke depan, Ki yang ganas terbelah menjadi miliaran pedang Ki. Setelah serangan Su Yun, pemandangannya sangat megah. Apakah kita benar-benar harus bertarung sampai mati? Antara kamu dan aku, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Suara dingin Su Yun keluar. Su Yun, ini tidak perlu sama sekali. Jika kau dan aku bergandengan tangan, tak seorang pun di 10 ribu dunia akan menjadi tandingan kita. Kita akan menjadi maha kuasa, mampu melakukan apapun yang kita inginkan, mendominasi semua makhluk hidup di berbagai dunia. Bukankah itu cukup? Jika kita bertarung sampai mati seperti ini, itu tidak akan baik bagi kita berdua. Hao Tian sudah mati, dan kondisimu pasti tidak baik saat ini. Jika kamu bertarung denganku, meskipun kamu menang, apa yang akan kamu dapatkan? Jika kamu memaksaku terpojok, mungkin kerugianmu akan jauh lebih besar daripada kentunganmu. Langit gelap berbicara lagi, berusaha membuat Su Yun berhenti, tapi dia tidak tahu kalau Su Yun ingin membunuhnya bukan hanya demi keuntungan tubuhnya, tapi juga karena dia telah melukai Ling King Yu. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus menyerang. Jangan kira aku benar-benar takut padamu. Langit gelap meraung, dia mengeluarkan harta karun, menyebabkan gunung emas terbang ke langit, dan kemudian hancur, dengan dia sebagai pusatnya, bebatuan yang hancur dengan cepat membentuk benteng emas, melindunginya dengan erat. Su Yun menebas ke depan, menghancurkan benteng, dan langit gelap mengambil kesempatan untuk menyerang. Ujung kepalan tangan membalikan nasib, membalikan alam semesta, setiap kekuatan memiliki niat untuk menerobos alam semesta. Su Yun mengangkat tangannya yang lain dan dengan cemas meraih kepalannya, tapi saat telapak tangannya menyentuh kepalannya, kulit dan daging di telapak tangannya segera menghilang, hanya menyisakan tulangnya. Po Chi! Pedang kematian kembali menusuk dada langit gelap. Tapi kali ini, langit gelap tidak mundur, sebaliknya, dia membuka mulutnya dan tiba-tiba berteriak, tubuhnya memuntahkan sejumlah besar roh pelayuan Ki, melahap Su Yun. Kulit dan daging Su Yun dengan cepat menghilang, kekuatan leluhur tidak mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Namun dia tidak mundur, karena pedang kematian telah menembus tubuh langit gelap. Apakah kamu ingin binasa bersamaku? Berhenti! Langit gelap meraung. Tapi melihat postur Su Yun, dia tidak berencana untuk berhenti, bahkan jika kulit dan daging di tubuhnya terkelupas, memperlihatkan organ dalam dan tulangnya, dia masih memegang pedang kematian dengan erat, berkonsentrasi untuk mengaktifkannya. Tidak! Langit gelap meraung, pedang kematian mulai mengekstraksi esensi di dalam tubuhnya, dan mulai merenggut jiwanya. Langit gelap menjadi semakin tidak berdaya, roh pelayuan Ki yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi semakin berkurang, separuh tubuh Su Yun telah berubah menjadi kerangka, selain menggunakan kekuatan leluhur untuk melindungi dunia kecil, seluruh tubuhnya tidak memiliki kekuatan pertahanan. Keduanya bertarung langsung, menggunakan kekuatan hidup mereka sendiri sebagai fondasinya, untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Langit gelap terus mengaum, sementara Su Yun juga memegang pedang kematian dengan erat, bertahan dengan sekuat tenaga. Kedua spirit Ki mereka dengan cepat menghilang. Wajah langit gelap mulai layu dan berubah bentuk, tubuhnya yang kokoh seperti balon kempes, jatuh dengan cepat, sementara salah satu lengan Su Yun benar-benar hancur, organ dalamnya juga perlahan-lahan hancur, wajahnya pucat pasi, dan matanya mulai pucat. Kehilangan semangat, tapi dia masih mengertakan gigi dan bertahan, karena dia tahu bahwa jika dia bertarung langsung dengan langit gelap, dia akan memiliki keunggulan absolut, karena pedang kematian sedang menyerap kekuatan langit gelap, dan perlahan-lahan akan mengisi kembali tubuhnya. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, langit gelap mengikuti jalan mundur Hao Tian, berubah menjadi lapisan kulit, dan dimakan oleh Ki jahat, sementara Su Yun tidak mengalami keadaan yang lebih baik, dua pertiga tubuhnya telah menjadi kerangka. Hanya dunia kecil dan kepalanya yang tetap sama. Setelah membunuh Dark Sky, dia segera duduk dan melepaskan kekuatan leluhur di dunia kecil untuk pulih. Kekuatan langit gelap dan Hao Tian sangat besar, tapi untuk mencernanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari, tapi pedang tak menyenangkan akan muncul kembali, dan dia tidak punya banyak waktu. Su Yun, Anda harus meninggalkan tempat ini, Ki jahat di sini sangat merugikan pemulihan Anda. Keluarlah dulu, dan setelah kamu pulih, pikirkan cara untuk memasuki pedang yang tidak menyenangkan. Suara lemah Ling King Yu keluar dari kehampaan. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, tempat ini memang tidak cocok untuk bercocok tanam. Segera, dia membuka sarung pedang dan bergegas keluar, tapi dia tidak pergi jauh, dan duduk bersila di samping sarung pedang. Jiwa langit gelap dan Hao Tian disegel ke dalam dunia kecil di tubuhnya, dan mulai mencernanya secara perlahan. Dunia kecil juga mulai berkembang dengan sendirinya menurut ingatan langit gelap dan Hao Tian. Dunia kecil kedua leluhur berbeda, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Su Yun belajar satu sama lain, dan menyerap esensinya, membiarkan dunia kecilnya terus berkembang. Tablet batu di dalam kantong luar angkasa telah hancur karena penundaan, tetapi Su Yun saat ini tidak dapat lagi menggunakan tablet batu tersebut. Bukan hanya tablet batu, semua harta ajaib di dalam tas luar angkasa tidak berguna baginya, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah pedang kematian. Su Yun duduk di samping sarung pedang sepanjang hari, memulihkan tubuhnya untuk sementara, tapi tepat pada saat itu, sejumlah besar ki abu-abu tiba-tiba keluar dari sarung pedang, ki sangat tipis, seperti lapisan kabut tipis, ia terbang keluar dari sarung pedang dan melayang ke kejauhan, kecepatannya sangat cepat, menyebabkan orang terkesiap takjub. Apakah ini ki jahat? Su Yun mengerutkan kening, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh ki, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan evil ki yang kejam dan kejam yang bisa melahap segalanya, melainkan jenis kekuatan baru, kekuatan yang belum pernah dilihat Su Yun sebelumnya. Dan di dalamnya sepertinya mengandung sedikit makna ruang dan waktu. Apa sebenarnya ini? Dia bergumam, matanya melihat ke depan, seberkas cahaya berkedip di matanya, tapi adegan berikutnya menyebabkan Su Yun sangat terkejut. Ki memenuhi alam surgawi, dan terus bocor keluar dari sarung pedang. Mereka benar-benar menyatu ke dalam kehampaan, dan melalui garis besar batas, mereka meresap ke alam lain. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Alam surgawi sangatlah besar, dan hanya butuh 10 jam untuk memenuhi seluruh alam surgawi. Kalau begitu, aura ini mungkin tidak membutuhkan waktu setengah bulan untuk menempati seluruh alam segudang, bukan? Su Yun, ini adalah takdir. Saat Su Yun bingung dan bingung, suara Lingking Yu muncul di benak Su Yun melalui sarung pedang. Takdir, ini. Nasib tidak berbentuk dan tidak berasa. Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak dapat menyentuhnya, Anda bahkan tidak dapat merasakannya, tetapi Anda benar-benar mengetahui keberadaannya, dan satu-satunya hal yang dapat bersentuhan dengan takdir adalah takdir. Seni ramalan, tapi seni ketuhanan semacam ini hanya mengintip nasib melalui celah pintu, dan sekarang, apa yang Anda lihat adalah nasib dari segudang alam. Suara lelah Lingking Yu terdengar. Setelah Su Yun melahap kekuatan hautian dan langit gelap, dia telah memperoleh seni ramalan melalui ingatan langit gelap. Namun, yang sulit dipercaya adalah dia tidak mengaktifkan seni ramalan, tapi dia bisa melihat apa yang disebut takdir. Ini bukan berasal dari suatu teknik mistik, juga bukan karena peningkatan kekuatannya yang besar sehingga tubuhnya memahami suatu jenis konsep. Itu lebih seperti semacam kekuatan aneh yang membimbingnya untuk melakukan kontak dengan apa yang disebut takdir ini. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa pedang ominous akan segera muncul. Pedang itu akan menembus segudang alam, dan dunia-dunia kecil yang telah dibuka oleh para ahli, dan menyeimbangkan sepanjang waktu di alam-alam ini ke dalam satu ruang. Dengan cara ini, mereka yang ingin bersembunyi di ruang waktu lain dan mengandalkan waktu lambat di ruang waktu lain untuk bertahan hidup tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Kata Lingking Yu. Bagi sebagian makhluk abadi, seratus tahun di dunia yang mereka ciptakan mungkin hanya berarti satu hari di dunia luar. Mereka bisa menggunakan metode penyesuaian waktu untuk menghindari bencana. Bahkan jika mereka tidak mengetahui tentang bencana tersebut, dunia manapun akan hancur di hadapan pedang yang tidak menyenangkan itu. Hal ini tidak terkecuali. Meskipun itu adalah takdir, itu juga merupakan peringatan dari pedang jahat ke berbagai dunia. Sebuah peringatan bagi semua roh, akhir dunia akan segera tiba. 1550 Meskipun penyerapan energi hautian dan langit gelap tidak dapat dilakukan dalam satu atau dua hari, Su Yun menyadari bahwa sejumlah kecil ki jahat yang keluar dari sarung pedang dan ki mistis yang dilepaskan oleh pedang jahat sangat membantu penyerapannya. Ia menyadari bahwa kekuatan kedua leluhur itu perlahan berubah menjadi mata air jernih di tubuhnya, mengalir ke dunia kecilnya, mempercepat perkembangan dunia kecil dan mendorong pembangunan peradaban. Kenangan kedua leluhur itu seperti dua gudang harta karun yang sangat besar, berisi sejumlah besar rahasia alam segudang. Su Yun mengandalkan ingatan kedua leluhurnya untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang segudang alam, terutama langit gelap. Sebagai seseorang dari zaman prasejarah, ingatannya mengandung banyak hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Alasan mengapa langit gelap begitu kuat adalah karena ada banyak hal yang berasal dari era prasejarah di Dewan Dewa Abadi. Su Yun membentangkan seluruh bulu di tubuhnya, terengah-engah, dan melepaskan semua pertahanan di permukaan, bahkan sampai menelanjangi bagian atas tubuhnya untuk menyerapki mistis yang keluar dari sarung pedang. Waktu terlalu sempit, dia tidak punya waktu, dia harus berpacu dengan waktu, setiap kali dia menyerapki ini, itu akan mempercepat pencernaan kekuatan ini. Seiring berjalannya waktu, sudah ada beberapa retakan pada sarung pedang. Sarung pedang ini terbuat dari kayu Dewa dari pohon alam ilahi, sehingga tidak mudah patah. Vitalitas yang kuat dari pohon alam ilahi cukup untuk menekan ki pedang yang ganas, tetapi ki pedang yang ganas saja tidak cukup untuk menekan pedang. Jika pedang itu terlepas dari sarungnya dengan sendirinya, sarung pedang itu pasti akan hancur, dan hanya dengan melepaskannya dia bisa melindungi sarung pedang itu, jika tidak, Su Yun akan benar-benar kehilangan tempat aman terakhir ini. Tiga hari kemudian, Su Yun perlahan membuka matanya. Pada saat ini, seluruh dunia abadi tampak kabur, seolah-olah kabut tebal telah turun. Bukan hanya dunia abadi, tetapi seluruh dunia segudang juga sama. Yang abadi memandang langit dengan kebingungan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya para abadi tua yang pernah mendengar tentang pemusnahan pedang jahat dari buku dan legenda kuno yang mengetahui tentang masalah ini, terutama para tetua abadi, yang segera menyebarkan berita tersebut, berharap para abadi di dunia abadi dapat bersatu dan melawan bencana yang akan datang. Dunia abadi sedang gempar karena berita tentang senior abadi. Berita ini juga menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Makhluk hidup di dunia segudang menyadari bahwa tokoh-tokoh penting di dunia segudang telah mulai mengungsi. Namun, kemana mereka bisa pergi? Su Yun berdiri, dia tidak tahu bahwa ki seperti kabut misterius yang keluar dari pedang jahat telah menyebabkan dunia segudang berada dalam kekacauan. Dia ingin menyelamatkan Ling King Yu, tetapi jika memungkinkan, dia tidak ingin mengorbankan nyawa sepuluh ribu dunia. Pedang yang tidak menyenangkan telah ditekan, dan Ling King Yu jelas tidak akan membiarkan pedang yang tidak menyenangkan menghancurkan dunia, sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi mengatasinya, dia pasti akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, untuk membantu sepuluh ribu dunia. Su Yun tidak bisa hanya melihat Ling King Yu melakukan itu, tapi karena sudah begini, dia hanya bisa memilih untuk bertaruh. Setelah menyerap kekuatan kedua leluhur, ditambah dengan pemahaman lengkap tentang isi tablet batu, kekuatan Su Yun telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar melampaui langit gelap dan hautian sebelumnya. Su Yun saat ini telah berkembang ke tingkat yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Tidak ada seorang pun di sepuluh ribu alam yang bisa menandinginya, tapi meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Sebelum akhir dunia, bahkan orang terkuat pun tidak akan bisa lepas dari kehancuran pedang yang tidak menyenangkan. Dia mengambil sarung pedang dan melihatnya sebentar, menarik nafas dalam-dalam, membuka sarung pedang dan bergegas masuk. Saat dia memasuki sarung pedang, pandangannya langsung berubah menjadi hitam pekat. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, dan hanya bisa mengandalkan gesekan yang disebabkan oleh aliran Qi yang tidak menyenangkan untuk menangkap posisinya. Pedang yang tidak menyenangkan telah benar-benar terlepas dari ikatannya, dan belum keluar dari sarung pedangnya, semuanya dikendalikan oleh kekuatan Ling King Yu. Jika bukan karena Ling King Yu, pedang yang tidak menyenangkan pasti sudah mengaktifkan pemusnahan dunianya. Su Yun menahan Qi yang tidak menyenangkan dan bergegas menuju pedang yang tidak menyenangkan. Setelah menyerap kekuatan kedua leluhur, Su Yun menyadari bahwa Qi yang tidak menyenangkan dan menakutkan tidak banyak mempengaruhinya. Namun saat dia terus bergerak maju, Su Yun mendengar suara mendengung datang dari depan, dan saat dia terus bergerak maju, suaranya menjadi semakin keras. Itu seperti gemetarnya pedang. Wajah Su Yun terkejut, dan dia meningkatkan kecepatannya. Benar saja, suara itu berasal dan pedang yang tidak menyenangkan. Dia melihat ke atas, gemetar pedang yang tidak menyenangkan mendorong Qi yang tidak menyenangkan di sekitarnya. Hanya untuk melihat bahwa pedang raksasa itu sepertinya terus-menerus diguncang oleh seseorang, itu terlihat sangat aneh, dan di depan pedang yang tidak menyenangkan, melayang sesosok tubuh, sosok itu dilepaskan. Cahaya abu-abu, itu sangat tidak mencolok. Melihat itu, Su Yun segera bergegas mendekat. Su Yun, lihatlah mata pedang. Sosok itu angkat bicara, itu adalah Ling King Yu. Dalam situasi saat ini, bahkan jika Su Yun menyerbu, itu akan sia-sia, dia tidak bisa mengganggu perjuangan pedang ominous. Daripada melakukan itu, dia mungkin juga memasukkan pedang ominous dan menghapus kehendaknya, sehingga memungkinkan kendali dari pedang ominous. Pedang yang tidak menyenangkan akan kembali ke tangan Ling King Yu, dan baru setelah itu dia bisa menyembuhkan pedang yang tidak menyenangkan tersebut. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, dan segera terbang menuju mata pedang. Mata pedang itu sangat besar, atau bisa dikatakan bahwa pedang yang tidak menyenangkan pada awalnya sangat besar, tetapi semakin dekat dia ke mata pedang, Ki yang tidak menyenangkan itu menjadi semakin menakutkan. Saat dia mendekati mata pedang, Su Yun merasa seperti sedang berenang di genangan lumpur. Menjadi semakin sulit untuk bergerak. Tapi dia mengatupkan giginya dan bergegas ke depan, meskipun Ki yang tidak menyenangkan sudah mulai merusak tubuhnya, dia tidak merasakan apapun, seolah-olah dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Mata pedang adalah retakan raksasa pada pedang yang tidak menyenangkan, namun pada saat ini, retakan tersebut telah ditutup oleh lapisan darah, darah tersebut sepertinya telah mengkristal, menghalangi jalan Su Yun. Ini adalah kristalisasi yang terbentuk dari darah 10 ribu roh setelah pemusnahan dunia, dan kekerasannya adalah sesuatu yang bahkan nenek moyang tidak dapat hancurkan. Su Yun memegang pedang kematian dengan erat, dan dengan kuat menusukkannya ke arah kristal. Dentang Ujung pedang kematian menekan kristal, mengeluarkan suara yang tajam, tapi pedang itu tidak bisa maju sama sekali, dan bahkan tidak meninggalkan bekas. Su Yun tidak menyerah, dia terus menyerang dengan pedang kematian, kekuatan leluhur terus diaktifkan, tempat di mana pedang kematian menyerang seperti bunga yang mekar, sungguh sangat indah. Pedang yang tidak menyenangkan sepertinya bereaksi karena serangan itu, dan mulai bergetar lebih hebat lagi, tubuh Ling King Yu di depan pedang yang tidak menyenangkan juga mulai bergoyang semakin banyak, dan tubuhnya mulai meredup. Melihat itu, Su Yun tidak berani menyerang lagi, terus menerus menyerang mata pedang tidak hanya sia-sia, tapi malah akan mengagitasi pedang yang tidak menyenangkan, memberikan tekanan pada Ling King Yu. Ini bukan cara yang harus dilakukan. Jika pedang tak menyenangkan menjadi gelisah karena hal ini, menyebabkanmu tidak bisa mengendalikannya, maka situasinya akan tetap menjadi sangat buruk. Su Yun mundur ke sisi Ling King Yu dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan leluhur ke dalam tubuhnya, memungkinkan Ling King Yu pulih sedikit. Ling King Yu menghembuskan napas, wajahnya masih pucat pasi, dia melihat ke arah pedang yang tidak menyenangkan dan berkata perlahan, aku harus memikirkan cara untuk memecahkan kristal di mata pedang, hanya saja aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Su Yun, aku masih bisa memberimu waktu, cepat pikirkan caranya. Kamu tidak perlu cemas, pasti ada jalan. Kata Su Yun, pikirannya berputar cepat. Dia sekali lagi terbang di depan pedang dan menatap mata pedang, tapi dia tidak memilih untuk menyerang. Sebaliknya, dia memeriksanya dengan cermat. Kristal di mata pedang terbentuk dari darah dan aura ganas 10 ribu roh. Itu juga dicampur dengan maksud pedang ganas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sulit untuk menggambarkan seberapa kuat jadinya. Namun, itu masih merupakan substansi milik langit dan segala sesuatu di dunia. Segala sesuatu di dunia ini bisa dipatahkan, dan bahkan pedang ganas pun tidak terkecuali. Karena terbentuk dari darah, maka darahlah yang menjadi faktor utamanya. Jika dia bisa memurnikan darahnya, dia pasti bisa menembus kristal itu. Dan hal utama untuk memurnikan darah orang kuat terekam dalam ingatan Su Yun. Setelah menyerap begitu banyak jiwa orang, Su Yun juga telah merampas banyak ingatan mereka, dan secara kebetulan, ada cara untuk melakukannya dalam ingatan langit gelap. King Yu, berapa lama kamu bisa bertahan? Su Yun memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemas. Berapa hari yang kamu butuhkan? Ling King Yu tidak terburu-buru menjawab, tapi malah bertanya. Sepuluh hari. Tidak masalah, cepat pergi. Dia berkata, saat dia berbicara, dia sepertinya menahan nafas, seolah dia ingin Su Yun tahu bahwa dia sebenarnya dalam keadaan baik. Alis Su Yun berkedut, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia menganggup dan berbalik untuk keluar dari sarung pedang. Tunggu aku. Setelah Su Yun pergi, rasa berat di wajah Ling King Yu menjadi semakin jelas. Titik. Setelah meninggalkan dunia sarung pedang, Su Yun membawa sarung pedang dan bergegas menuju alam wanhua. Pada saat ini, alam segudang berada dalam kekacauan, dan semua orang ketakutan oleh kabut yang tidak dapat dijelaskan. Ketakutan masyarakat terhadap hal yang tidak diketahui tidak akan hilang hanya karena peningkatan kekuatan. Kecepatan Su Yun sangat cepat, dia hanya membutuhkan waktu untuk melewati alam, dan gerbang ke alam abadi tidak bisa lagi menghentikannya. Bahkan jika gerbangnya tertutup rapat, dia bisa membuka semua segelnya dengan satu pikiran, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, sejak jatuhnya pengadilan abadi, gerbang menuju alam abadi tidak dijaga. Setelah meninggalkan alam abadi, Su Yun memasuki dunia bela diri tertinggi. Setelah memasuki dataran suci bela diri tertinggi, dia bergegas menuju alam wanhua. Tapi saat dia mendekati alam wanhua, sesosok muncul di pintu masuk alam wanhua. Orang itu adalah Guru Subhuti. Tuan Subhuti sepertinya sedang menunggu kedatangannya, dia sudah lama berdiri di sana. Saat Su Yun melihat sosok yang dikenalnya, dia segera berhenti dan menangkupkan tinjunya. Guru Master Subhuti menilai Su Yun, mengangguk sedikit, dan tertawa, kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi sebagai penguasa alam segudang, kamu masih sangat menghormati saya, seorang lelaki tua dengan kekuatan hanya tiga tael. Titik, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kamu mempunyai hati yang tulus. Seorang guru sehari, seorang ayah seumur hidup. Aku, Su Yun, tidak akan pernah berani melupakan ajaran yang guru berikan padaku. Tidak peduli seberapa tinggi posisiku di masa depan, aku akan tetap menjadi diriku, dan akan tetap menjadi diriku sendiri. Tidak berubah, kata Su Yun. Sangat bagus. Saya tidak salah menilai Anda. Master Subhuti nampaknya sangat senang. Mengapa guru ada di sini? Ini seharusnya bukan suatu kebetulan, bukan. Apakah kamu menungguku? Su Yun bertanya. Master Subhuti menganggukkan kepalanya, benar, saya memang menunggu Anda, dan sehubungan dengan masalah ini, saya ingin memberi Anda beberapa nasihat. Terima kasih.